Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai penolakan asuransi. Nah teman-teman kadang kita menolak asuransi, tapi ada kalanya kita yang ditolak asuransi. Nah ini cuma berbagi pengalaman aja, supaya jangan terjadi sama kita atau orang yang kita sayangi. Jadi ini ada surat penolakan. Surat penolakan bagi calon nasabah. Nah teman-teman, kalau kita masih sehat, kita boleh bersyukur karena kita masih bisa mendaftar menjadi nasabah dan udah pasti diterima. Tapi lain halnya kalau kita tidak sehat, karena kemungkinan diterima itu menjadi semakin kecil. Ada kalanya bisa mendapat penolakan. Seperti contohnya calon nasabah berikut ini. Calon nasabah ini kalau kita bertemu langsung mungkin kita tidak tahu bahwa dia mengalami atau mengidap penyakit-penyakit yang mungkin berbahaya. Nah sebab jujur kalau kita bertatapan langsung, berbicara langsung dengan nasabah, itu tidak ada indikasi sakit apapun. Tapi dari hasil medisnya, dapat dilihat banyak sekali yang kurang bagus hasilnya. Jadi ibarat rapot, rapotnya banyak merahnya teman-teman. Rapot kesehatannya itu kurang bagus. Banyak merahnya kalau nilai kurang bagus, itu kita tidak lolos teman-teman, kita tidak lulus. Kalau di sekolah mungkin tidak naik kelas, tapi kalau untuk asuransi, bisa mendapatkan penolakan. Teman-teman boleh baca surat ini. Setelah melakukan analisa dan penilaian atas surat permohonan asuransi jiwa, beserta hasil pemeriksaan kesehatan, dengan sangat menyesal permohonan ibu tidak dapat diterima karena kondisi kesehatan. Nah, bukan tanpa sebab. Di sini ada alasannya, kenapanya penilaian ini berdasarkan pada kondisi atau riwayat kesehatan, antara lain peningkatan gula darah puasa, HbA1c, glikosuna, ini apa nih? Sorry, saya kurang begitu paham untuk istilah medis ya. Ini glikosuna, lalu riwayat hipertensi, kencing manis, dan gastritis. Jadi ini banyak banget, teman-teman. Premi pertama itu dikembalikan, ditransfer ke rekening mandiri. Nah, ini kabar yang kurang baik. Tapi, kabar baiknya masih bisa dilakukan perbaikan terhadap kesehatan, supaya bisa nanti di lain waktu dapat diterima sebagai nasabah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah mendapatkan penolakan seperti ini, ini, kalau boleh saya bilang, ini bukan kartu mati, teman-teman. Karena, kita masih ada harapan dengan cara mengubah pola hidup kita, gaya makan kita, pola tidur kita, apa yang kita konsumsi, kita makan, kita minum, kita tambahkan olahraga. Nah, ini, penyakit-penyakit ini bisa dihilangkan atau dikurangkan, dan kita bisa menjadi sehat kembali, dan kita boleh mencoba apply kembali. Atau, teman-teman, boleh juga ambil produk asuransi yang pernah saya sharing di video-video saya yang lainnya, yaitu asuransi dari Lipo, itu tidak perlu medical check-up. Cukup menjawab pertanyaan kesehatan, yaitu 3 pertanyaan kesehatan, jika jawabannya tidak semua itu sudah otomatis diterima. Kalau teman-teman mau videonya, boleh cari di YouTube saya, itu ada. Teman-teman juga boleh apply, karena saya juga menyediakan asuransi dari Lipo. Itu bagus banget, teman-teman. Karena saudara saya yang sudah ada riwayat pun bisa diterima. Nah, itu kabar baiknya, teman-teman. Jadi, mari kita pelajari dari, kita ambil pelajaran dari kasus ini, teman-teman. Jangan sampai hal ini terjadi nih, sama kita atau sama keluarga kita. Nah, teman-teman sendiri sudah punya belum nih asuransi nih? Kalau sudah punya, coba dicek lagi deh. Sudah sesuai tagihan belum nih asuransinya nih, asuransi kesehatannya. Lalu, kalau sudah punya asuransi jiwa, berapa nih? Uang pertanggungannya, dan kalau sudah punya asuransi penyakit kritis, berapa pertanggungannya? Teman-teman boleh banget konsultasi, ngobrol-ngobrol, di-review kembali. Kalau perlu upgrade, silakan di-upgrade. Dan kalau teman-teman mau bergabung menjadi partner bisnis, itu juga boleh banget. Oke, teman-teman, boleh nih komen-komen di bawah, atau bisa langsung hubungin ke saya. Sampai jumpa di video lainnya. Saya, Petrus Jakob. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.